Maung dalam bahasa Sunda artinya harimau. Seperti harimau, Maung bisa melaju cepat hingga 120 km per jam. Kendaraan taktis ini aslinya diperuntukkan untuk di medan perang, tepatnya perang jarak dekat. Hmm, lihat aja bodinya yang tangguh, bisa melaju di segala medan. Selain jago bermanuver, kendaraan berkapasitas 4 orang ini juga dilengkapi teknologi anti peluru loh teman. Wah, keren. Oh iya, sampai hari ini PT Pindad sudah membuat Maung generasi ketiga. Untuk serinya pun ada 3 teman. Ada seri komando, tangguh, dan juga jelajah. Untuk Maung tangguh, memang didesain tanpa pintu baik di bagian pengendara maupun pengemudi. Sementara Maung komando dilengkapi dengan atap hardtop, dan Maung jelajah atapnya softtop. Bukan cuma taksi yang bisa jalan sendiri tanpa pengemudi, traktor yang ini juga loh. Traktor ini adalah traktor tanpa awak yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2015 lalu. Traktor ini bisa dikendalikan dari jarak 5 km loh. Jadi, Pak Tani gak perlu panas-panasan deh. Cukup duduk manis sambil mengendalikan traktornya. Sama kayak traktor manual, traktor tanpa awak. Bisa melakukan manuver maju, mundur, belok, dan membajak sawah juga. Hmm, pokoknya sama saja kayak dikendalikan sendiri. Bahkan bisa dimatikan dari jarak jauh juga. Keren banget kan? Tuh, lihat. Nah, ini dia nih, otak dari traktor otonomnya. Ada mini komputer yang mengendalikan semua fungsi traktor. Sama seperti otak kita, mini komputer ini yang akan memerintah pedal gas, setir, rem, personal link, dan semua fungsi lain traktornya. Yuk, kita sambung-sambungin tabelnya. Jangan lupa, tabel internetnya ya. Soalnya kalau gak ada koneksi internet, traktornya gak bisa diperintah dari jarak jauh. Nah, kalau sudah tinggal kita tutup deh menggunakan box yang kedap air. Jadi gak usah takut kehujanan. Lanjut, pasang perangkat pengendalinya yuk. Jadi, setelah mendapat perintah dari mini komputer, tuas personal link akan digerakkan oleh penggerak hidrolik ini nih. Nah, kalau untuk setirnya, kita pakai motor listrik ya. Biar lebih stabilnya setirnya. Begitu juga dengan rem dan koplingnya. Oh iya, semua peralatan traktor tanpa awak ini sengaja dikembangkan menggunakan onderdil yang mudah ditemui. Biar kalau ada yang rusak, patah ini gampang benerinnya. Oh iya, jangan lupa dipasang juga antena penerimanya ya. Eh, tapi traktor ini memang belum bisa digunakan untuk membajak lahan sawah yang berat. Eh, tapi tenang. Sistemnya dirancang knockdown kok. Jadi bisa dicopot biar traktornya bisa difungsikan secara manual. Oh iya, traktor tanpa awak ini dijamin aman. Soalnya, sudah dilengkapi sensor infrared dan sensor gerak. Jadi kalau saat beroperasi, terus di depannya ada orang dalam jarak 1 meter, traktornya akan berhenti secara otomatis. Cakep! Nah, kalau lahannya sudah gembur dibajak pakai traktor, sekarang bisa lanjut ditanami padi deh. Eits, padi yang ini unik banget loh teman. Ini hasil dari mekanika pertanian. Atau sebut saja, ini bibit padi gulung. Tanam padi dengan cara unik ini ada di daerah Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Yuk, kita siapkan tanah sebagai media semai benih padi. Tanahnya sudah dicampur dengan pupuk kandang sebelumnya nih. Nah, ini dia yang membedakan semai benih padi cara konvensional dengan mekanika pertanian. Metode mekanika pertanian melakukan semai benih dalam tray atau nampan. Sekarang isi dulu nampannya dengan tanah ya. Ayo, dibantu dong. Nampan berukuran 30 x 60 cm ini harus terisi tanah sekebal 1,5 cm. Sip deh. Sebelum menebar benih, basahi tanah dalam nampan terlebih dahulu. Ini agar kebutuhan air tetap terpenuhi saat benih diperam selama 3 hari nanti. Nah, sekarang kita tebar benihnya. Ayo, yang rapi ya. Meskipun tidak ada aturan jarak tanam, untuk hasil terbaik dalam satu nampan hanya boleh menebar benih sebanyak 250 gram. Oke deh, benihnya siap peram. Untuk menghindari kontaminasi melalui angin, udara, dan cahaya matahari, tumpukan nampan harus tertutup rapat selama 3 hari 3 malam. Proses ini menghasilkan benih yang mulai berkecambah atau biasa disebut bibit. Bibit-bibit padi ini harus kita simpan dalam rak. Ini agar bibit padi terhindar dari sentuhan tangan, karena bisa membuat bibit gagal tumbuh. Jangan lupa untuk rutin menyerem bibit saat pagi dan sore hari. Nah, butuh waktu sampai 14 hari untuk menghasilkan bibit padi siap tanam. Ini jauh lebih cepat dibandingkan membuat bibit padi di sawah. Bisa hampir sebulan loh. Wow, sangat efisien ya. Setelah 14 hari, bibit terus meninggi dengan jumlah anakan yang semakin banyak. Nah, kalau sudah begini sih, nantinya bulir padi juga akan banyak. Sekarang keluarkan bibit dari nampan. Dari 25 kg benih yang disemai, hanya butuh 1 jam untuk menggulung bibit padi. Kalau cara konvensional, butuh waktu sampai 3 hari loh. Bibit padi yang dihasilkan dengan cara mekanika pertanian memang sangat kunggul. Mantap! Yuk, kita letakkan bibit padinya di mesin rice transplanter. C'mon, kita ke sawah! Mesin tanam padi akan menanam bibit padi secara otomatis, dengan jarak dan kedalaman tanam yang seragam. Untuk menanam bibit padi di lahan seluas 1 hektare ini, hanya butuh waktu 10 jam loh teman. Kalau pakai cara konvensional, butuh waktu sampai 5 hari. Hmm, hemat waktu banget kan? Tidak hanya itu saja, waktu panen dengan metode mekanika pertanian juga relatif lebih singkat. Hanya 115 hari setelah tanam bibit di sawah. 20 hari lebih cepat dibanding cara tanam konvensional. Wah, kalau semua petani menggunakan cara tanam padi seperti ini, produksi padi bisa tetap terjaga. Dan hasilnya tentu bisa lebih melimpah. Jadi pasokan beras putih ataupun beras merah bakal aman terkendali deh. Mantap! Hmm, kalau lihat menu yang ada nasi merahnya kayak gini, udah pasti dijamin sehat deh. Secara nasi merah kan lebih kaya serat dan nutrisi dibanding nasi putih. Belum lagi kandungan antioksidannya yang bisa melawan radikal bebas. Tapi kok jualannya di warung tendaan kaki lima alias pinggir jalan sih? Emangnya ada ya warung nasi gak jualan goreng-gorengan dan tanpa minyak di sana sini? Jelas ada dong. Di warung tendaan Bu Robi ini ketemunya justru sama berbagai menu yang serba dikukus atau rebusan saja teman. Ya ampun re, ayo merapat, merapat. Tuh, lihat ada dada ayam suwir, putih telur kukus, tahu tempe kukus, dan juga sayuran rebus. Yang bikin makin top penyajian atau pengolahannya sama sekali gak menggunakan garam atau bumbu apapun teman. Wih dih. Eee, tapi rasanya emang enak ya. Eee, boleh diadu dong. Oh iya, Bu Robi cuma jual bagian dada aja, karena bagian dada emang yang paling primadona. Selain karena punya protein paling tinggi di antara bagian lain, dada ayam juga ada kandungan asam amino yang bagus untuk membentuk masa otot. Lanjut, ada putih telur kukus. Rasa putih telur kukus ini gak beda jauh sama telur rebus teman. Tapi yang dikukus punya tekstur yang lebih lembut, makin mirip jeli deh. Dalam sehari, Bu Robi bisa kukus sampai 50 butir putih telur ayam loh. Kombu tahu dan tempe kukusnya juga gak kalah juara dong, meski hanya diberi bumbu kuning. Nah, ada juga sayuran rebus yang dijamin. Nutrisinya masih komplit dan orisinil teman, cakep. Buat yang baru mulai belajar gaya hidup sehat, boleh kok makannya sambil dicocol sambal. Biar rasanya gak hambar-hambar banget. Oh iya, tahu gak, seporsi makanan sehat di warung Bu Robi ini cuma seharga 30 ribu saja loh. Aduh, jarang-jarang loh ada makanan sehat, harganya ramah di kantong. Andaikan di Jakarta ada warung tendaan yang jual makanan sehat kayak gini, sekarang juga deh punyel datengin. Wih, menunya istimewa nih. Dijamin deh teman di rumah belum pernah makan. Ini dia, sambal anggur yang teman cocok ayam goreng tepung beserta lelapannya. Mantap! Anggur yang dipilih adalah Ruby 88. Anggur jenis ini punya rasa yang sedikit asam, jadi bakal cocok banget dikombinasikan sama pedasnya sambal. Cara buatnya, potong anggur menjadi bagian yang lebih kecil. Lalu campurkan dengan sambal bawang yang sudah dimasak. Untuk ayamnya, pilih yang tanpa tulang, lalu potong dadu dan marinasi selama beberapa menit dengan campuran bawang putih, kecap asin dan minyak canola. Aduk-aduk, lalu tambahkan tepung bumbu dan sedikit air. Ingat ya, biar hasilnya kriuk-kriuk, goreng dengan minyak banyak. Tunggu hingga warna emas kecoklatan seperti ini. Lanjut, bikin roti panggang selai anggur. Selainya dibuat dari anggur jenis Jupiter. Rasa manisnya cocok banget dimasak bersama gula. Masak anggur dan gula selama 30 menit. Anggurnya akan layu dan lembek kayak bubur nih. Wah, warna merah keunguannya udah mulai kelihatan tuh. Sekarang kita siapin rotinya dulu ya. Rendam roti ke dalam campuran telur dan pewarna makanan. Lalu panggang datas wajan seperti ini dengan api kecil. Bolak-balik, hup. Gak pake lama, roti panggangnya sudah beres teman. Tinggal sajikan dengan remahan cookies. Selai anggur dan potongan anggur. Makanan berat, cek. Dessert juga ada. Minuman berbahan buah anggurnya juga gak ketinggalan dong. Nih, ada kopi americano dengan tambahan buah anggur, smoothies anggur, dan masket teh alias teh dari anggur masket hijau. Iya, jenis anggur yang viral di media sosial itu loh. Anggur premium ini punya banyak kelebihan. Berukuran besar, memiliki tekstur daging yang kenyal, kandungan airnya juga tinggi, serta rasa manis dan aroma yang unik seperti bunga. Pokoknya makan anggur itu gak akan rugi deh. Kayak vitamin C, antioksidan yang bagus banget buat tubuh kita. Oh iya, semua olahan berbahan buah anggur ini bisa teman-teman jumpai di Kabupaten Malang, Jawa Timur ya. Bukan cuma ada resto yang menyajikan aneka makanan dan minuman berbahan anggur. Di area seluas 7.000 meter persegi ini juga terdapat kebun anggur loh teman. Ada lebih dari 90 varian anggur di dunia ditanam di sini. Buah anggur yang ditanam di sini, mayoritas bibitnya berasal dari Amerika dan Ukraina. Karena alasan edukasi, kebun ini gak menanam anggur yang biasa dijual di pasaran teman. Seluruh tanaman anggur dibudidayakan secara organik. Setelah 4 bulan, biasanya mulai berbuah dan bisa dipanen. Ciri-cirinya bisa dilihat dari tangkai yang mulai kemerahan. Ada anggur Jupiter, anggur meja berwarna ungu pekat asal Amerika. Anggur ini jadi varietas anggur yang paling gampang berbuah di Indonesia. Ada juga anggur Minel, anggur merah asli Ukraina yang manisnya nyaris menyamakan manis gula. Terus-terus, masih ada anggur Makaun dan Gosfi, anggur asal Ukraina berwarna ungu gelap, berbentuk bulat lonjong dan punya rasa manis. Yang gak kalah unik, ada anggur Harold dan Tamaki. Anggur hijau ini punya rasa yang masing-masing mirip kayak Markisa dan Leci. Oh alah, ternyata keluarga anggur-angguran ini kaya banget ya teman. Unil gak sanggup kayaknya kalau kenalan sama semua jenisnya. Ah, mendingan unil nyobain aja deh semua anggur yang ada di sini. Yang ini juga, itu juga. Wah, ada yang bulat besar, asik. Aduh, 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 kayaknya unil kekenyangan deh. Aduh. Teman, di pesawat kita juga bisa pilih makanan atau minuman yang kita ingin santap. Komplit dari makanan pembuka, utama sampai penutup. Hmm, kalau pilih desertnya es krim atau jelato, sepertinya enak nih. Haaah, cuaca panas, terik kayak gini. Emang butuh asupan yang dingin-dingin teman. Apalagi kalau bukan es krim. Yeay. Si krimi dan manis ini memang kesukaan banyak orang, bukan cuma anak-anak, tapi juga orang dewasa hingga orang tua. Perpaduan rasa manis dan sensasi dingin pada es krim ini dijamin deh bikin mood kamu, wuss, langsung meningkat. Yap, ini karena hormon dopamin yang autoaktif saat kamu menyantap manisnya es krim. Nah, biar beda, gimana kalau unyel tantang untuk DIY es krim? Alias, bikin es krim sendiri. Nah, berani enggak? Tenang, tenang. Sekarang udah makin gampang kok bikin es krim. Seperti di salah satu toko es krim di kota Malang ini, kita bisa berkreasi membuat es krim sesuai kesukaan kita masing-masing. Come on, teman. Mari kita meracik. Tuh, ada belasan hingga puluhan topping yang bisa dipilih loh. Bukan cuma untuk ditabur atau juga sebagai campuran adonan es krim, teman. Oh iya, jangan lupa tambahan buahnya ya. Bisa pilih yang segar kayak stroberi, leci, mangga, dan blueberry. Atau yang manis legit kayak durian. Lanjut, tentukan rasa es krim yang paling kalian suka. Oh iya, es krim yang digunakan di sini adalah jelato. Es krim khas dari negara Italia. Ada rasa coklat, vanila, stroberi, yogurt, cheesecake, dan kelapa. Gak usah bingung, karena ada kakak-kakak pemandu yang akan bantu pilihkan topping yang pas buat kamu. Nah sekarang tinggal bikin deh. Masukkan jelato, buah-buahan, dan topping tambahan lainnya. Tarik kuat tuas sepersekian menit, dan lihat teman, jelato lembutnya langsung keluar. Hah sip, sekarang sentuhan terakhir nih. Hias dengan topping yang sudah dipilih. Dan tadaa, sudah jadi deh. Sekarang es krim ala Italia punya kamu, dijamin beda dari yang lain. Es krim istimewa. Oh iya, hampir ajoknya lupa. For your info nih, jelato. Ternyata berbeda dengan es krim kebanyakan loh teman. Meski dibikin dari tiga bahan dasar yang sama, yaitu susu, krim, dan gula. Tapi es krim dibikin dengan krim yang lebih banyak. Kandungan krim yang lebih banyak inilah yang membuat es krim punya kadar lemak yang lebih tinggi dibanding jelato. Tuh, unyel dengar-dengar, disini mesin untuk membuat jelatunya pakai teknologi Italia loh. Ada layar sentuhnya juga, wih keren. Masih ada satu lagi nih, bedanya jelato dengan es krim biasa. Saat membuat es krim, adonan diaduk lebih cepat, sehingga lebih banyak udara yang masuk. Es krim pun jadi lebih ringan teman. Sementara jelato mengaduk bahannya jauh lebih lambat, makanya tekstur jelato jadi lebih padat. Tapi karena udara yang masuk lebih sedikit, jelato jadi mudah meleleh dibandingkan es krim. Ini membuat suhu penyimpanan keduanya menjadi berbeda teman. Es krim umumnya disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Sedangkan jelato lebih dingin lagi, yakni di minus 10 derajat. Hmm, kalau teman-teman di rumah lebih suka yang mana nih? Es krim atau jelato? Ah, kalau unyel sih suka dua-duanya dong. Ah, asik banget nih, bisa bikin jelato sendiri. Pilih ini, itu, pokoknya semuanya masuk. Jangan ada yang lolos. Iya, bu, unyel mau yang manis-manis dan buah yang segar. Itu juga dong, bu, mau ditambahin. Masih kurang penuh nih. Nah, beres. Tinggal masukin ke mesin deh. Satu, dua, ti... Ih, aduh, kok jadi seret dan tersendat gini sih? Bapak dan ibu yang terhormat, pesawat sebentar lagi akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Kami berharap bisa berjumpa dengan Anda lagi dalam penerbangan dalam kesempatan yang akan datang. Semoga hari Anda menyenangkan. Buah anggur sering banget dijadikan perasa untuk berbagai camilan lho. Salah satunya perasa untuk permen. Biasanya buahnya sudah dalam bentuk konsentrat. Jadi tinggal ditambahkan ke adonan permen seperti ini. Hmm, bukan cuma konsentrat buah asli. Untuk membuat permen juga ada tambahan bahan antioksidan, vitamin C, dan juga pewarna makanan. Hah, kebayang nggak kalau dari adonan seperti ini bakal jadi permen imut-imut begini? Ini jenis permen yang teksturnya kenyal gitu loh teman. Yap, karena nggak semua permen bertekstur lunak. Ada juga yang keras. Nanti deh, unil kasih tahu apa yang membuat permen ini menjadi lunak. Oh iya, teman di rumah, tahu nggak apa yang membuat rasa permen itu manis? Yap, benar. Karena terbuat dari gula. Tepatnya campuran air, gula, dan juga glukosa. Ketiga bahan ini harus diaduk sampai tercampur rata. Bukan cuma diaduk, tapi juga sembari dipanaskan. Kalau sudah tercampur rata, baru deh dipindahkan ke tangki lain untuk dimasak di suhu 128 derajat Celcius. Nah, supaya bisa lunak, ternyata harus ada campuran dua bahan ini teman. Yaitu lemak nabati dan gambes. Kedua bahan ini juga harus diaduk sampai tercampur rata. Dan jangan lupa tambahkan campuran gula yang sudah dimasak tadi. Kalau membuat permen, pasti ada meja seperti ini. Fungsinya, selain untuk tempat mencampur perasa dan bahan campuran ke adunan permen, juga untuk menurunkan suhu adunan permen. Nah lanjut, waktunya tarik-menarik adunan permen. Eh, tenang-tenang. Kalau di pabrik, pakai mesin pulling ini kok teman. Dengan ditarik, adunan permen akan berubah warna. Bukan cuma itu aja, permen yang dihasilkan pun jadi makin lunak. Waktunya, masukkan dua adunan permen yang sudah selesai ditarik ke dalam mesin ekstruder. Bim, salah bim. Wah, keluar-keluar langsung jadi dua warna deh. Tentunya dengan dua rasa berbeda ya. Wih, panjang banget permennya. Tapi kalau begini, gimana makannya ya? Dari permen yang panjang ini, akan dipotong kecil-kecil begini teman. Mesin potong permen ini satu jalur sama tahap pengemasan. Jadi setelah dipotong, langsung bisa dikemas deh. Tiap hari pabrik ini bisa produksi sampai dua belas ton permen loh. Alamak, kunyel bisa bikin istana permen di rumah nih. Waktunya makan permen, tapi dengan cara zaman now dong. Yap, dicampur pakai es krim atau jelato. Pilih varian es krim yang dinginkan, lalu tinggal taburkan aja deh permen di atas es krimnya. Hmm, makan permen jadi kayak makan buah beneran nih, yummy.